Dhani Enjelio Channel Hai, balik lagi di Dhani Enjelio Channel Kali ini saya mau membicarakan tentang pikiran dan alam bawah sadar Mungkin lambat saya menyadari ini, ini tentang sesuatu yang ada pada diri kita Yaitu pikiran, pikiran sadar dan alam bawah sadar kita Ini mungkin sudah sering saya lakukan Tapi saya tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah kinerja dari pikiran Pikiran kita bekerja seperti gelombang elektromagnetik Ia akan menarik semua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan Iya memang, beberapa kali saya memikirkan sesuatu Maka tak lama, sesuatu yang saya pikirkan itu terjadi Pernah mengalaminya? Cepat lambatnya gelombang elektromagnetik itu menarik sesuatu Tergantung emosi kita juga Cara kerja alam bawah sadar Dia akan merekam semua yang kita lihat atau dengar Tanpa memfilter dan alam bawah sadar tidak bisa membedakan Tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang ilusi Apa yang kita alami sehari-hari Dengan apa yang kita lihat di film atau di Youtube misalnya Itu dia tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang ilusi Semuanya direkam Hal-hal mana saja yang paling sering direkam Itulah yang akan keluar sebagai perilaku Misalnya, kita sering melihat tontonan yang menyedihkan Atau berita-berita tentang pembantaian Atau tentang penyakit Atau tentang hal-hal yang negatif Otomatis alam bawah sadar itu akan merekamnya Dan keluar sebagai perilaku Kita tanpa disadari menjadi orang yang pesimis Memandang sesuatu hal dengan negatif Belum apa-apa sudah bilang, aduh itu sudah pasti susah deh Bahkan bisa deh Nah itulah terbentuk dari apa yang direkam oleh hal yang bawah sadar Maka dalam kehidupan kita tidak ada hal yang kebetulan Tidak ada hal yang kebetulan Apa yang terjadi adalah karena pikiran kita sendiri Kita sekarang adalah bentukan dari hasil pemikiran kita Sebelum-sebelumnya Nah, mau jadi seperti apa kita nanti Terbentuk dari apa yang kita pikirkan sekarang Nah sekarang kita pikirkan Mau jadi apa kita nanti Mau jadi orang yang sukses kah Banyak uang Orang kaya Orang yang bahagia Disukai oleh orang banyak Dicari oleh orang banyak Itu bisa ditentukan oleh dari apa yang kita lihat sekarang Apa yang kita dengar sekarang Dan apa yang kita lakukan sekarang Bagi saya ini unik Dan menerapkan kinerja pikiran dan dalam bawah sadar Bagi saya itu penting Perhatikan apa yang kita baca Apakah itu akan ada manfaatnya buat kita atau tidak Mau jadi orang seperti apa Apakah bacaan kita sekarang selaras dengan hal itu Kita juga harus menjaga apa yang kita lihat Menjaga apa yang kita dengar Karena itu adalah langkah awal untuk memulai kinerja pikiran dan dalam bawah sadar Nutrisi pikiran itu adalah sugestif Nutrisi yang diperlukan oleh pikiran adalah sugestif positif Bila banyak sugestif positif Maka kita juga akan mendapatkan hasil yang positif juga Bayangkan kalau kita banyak mendapatkan sugestif negatif Apa hasil yang akan kita dapatkan Perhatikan apa yang kita baca Menjaga apa yang kita lihat dan dengar Adalah langkah awal untuk memulai Melihat yang positif Mendengar yang positif Otomatis akan membantu kita menjadi orang yang positif Su, dani Derajat disini Salam damai Sampai bertemu lagi Bye-bye Selamat menikmati